Halo brother kita ketemu lagi di game Rohani Eternal Vengeance Di video kali ini saya mau ngejelasin tentang event baru yang muncul pas setelah maintenance kemarin ya Jadi banyak yang request bang bikinin dong Itu cara dapetinnya kayak gimana ini barang-barangin yang mereka tanyakan cuy Nih kan di event kemarin tuh ada yang baru namanya call to arms Nah ini dia eventnya nih Nah jadi event ini tuh berakhir tanggal 15 bulan 8 2023 Nah disini ada nih penjelasan tentang eventnya Disini ada item apa yang kalian butuhkan dan dapetnya apa Dan isinya box-boxnya itu apa aja Jadi kita jelasin dulu ya Nah di event baru ini ada 3 jenis item yang kalian butuhkan Kalau kalian mau dapetin semua barang-barang yang ada disitu Namanya tuh pertama Ultimate Rohan ini yang paling susah Kemudian Improved Rohan ini harus ngalahin boss di Elemental Dungeon Terus ini Rohan Flag gampang nih Soalnya kalian cukup farming pasti dapet nih Nah di quest yang pertama ada Rohan Flag Disini kita disuruh ngumpulin 250 biji Rohan Flag ya Dapetnya Gold Ranked Price Nanti kita tunjukin isinya tuh kayak gimana aja Terus ini ada juga nih Rohan Flag 2500 Ini dapetnya Ancient Relic Chest 1 Tapi ini kalau kalian ambil ini isinya kayak ginian juga Gold Ranked Price juga Cuma bedanya isinya 5 biji Jadi bulk Bluk atau bulk ya Jadi kayak gitu lah Dan disini ada Improved Rohan Flag Disuruh ngumpulin 4 biji dapetnya Diamond Ranked Price Dan ada juga Rohan Flag 500 Improved Rohan 4 Wah ini banyak banget nih yang dia minta ya Dapetnya Grandmaster Ranked Price 1 Dan ada juga nih Perks of Winner Nah ini hampir sama nih dengan yang di atas nih Cuma dapetnya Origin Mending saya ambil yang ini ya Isinya Origin Plus 10 sama Enhanced Stone Oh tapi Enhanced Stone nya Ih 100% ya Oh kirain gak 100% cuy Oke 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 Jadi ini juga nih di bawahnya nih Ada juga nih sama nih 3 ya Ini yang 3 sama semua kebutuhannya Jadi dapetnya beda-beda Tapi mending yang mana ya Mending yang ini kayaknya Origin Plus 10 ya Soalnya kalau Fantasi paling Buat apa ya Buat Masker itu pun Gagalnya banyak banget Lebih banyak gagalnya daripada berhasilnya Nah untuk isinya Untuk Gold Price ini Yang di atas ya Yang Gold Ranked Price ini Isinya tuh kayak gini Silet Party Drop Pokoknya dari semua hadiah yang ada di dalam sana Yang paling diincar sama player Biasanya tuh yang ini Self Enhancement Stone Satu biji Jadi kalau kalian nge-pressin barang pake ini Meskipun gagal levelnya gak turun Dan barang juga gak pecah Makanya orang banyak cari ini Nah ada juga yang cari Seal Talisman Tapi Kayaknya lebih bagusan Safe Enhancement ya Nah terus untuk Diamond Ranked Price Yang box ini Yang warna kuning ini Kalian bisa dapetin Banyak barang juga dari situ Cuma yang paling diincar sama orang tuh Yang ini Origin Plus 15 nya Dan kalau dilihat Yang lain-lain Kayaknya gak ada yang begitu Gak ada yang begitu menarik Coba Essence of Flame nya dikasih 10 disini Mungkin orang banyak incar yang ini Oke disini juga ada Grandmaster Ranked Price Yang warna merah ya Yang ini Dapatnya Ya lumayan sih Cuma Kok adoption ticket disini Jadi disini juga ada 100% access Ya oke lah Terserah mereka lah Nah kita langsung tunjukin aja Kita langsung menuju ke Eh pertama kita buka ini dulu ya Kita buka yang Paling atas Nah Madara kebetulan punya banyak nih Rohan flag yang warna hijau Oke kita ambil dulu semuanya Terus kita coba gacha ya Kita dapetnya apa aja cuy kira-kira Ini kalau bisa dapet Enhanced Stone Yang gambarnya bulan sabit itu Hoki Hoki parah sih Coba ya Bismillah Yolah Enhanced Stone lah Yolah Anjir ngarep banget ya Yolah Aduh Terakhir boh Terakhir bro Terakhir Yuk Nggak ada dong Yaudah Kita langsung ke ganti presiden Nah disini ganti presiden Nah disini ganti presiden kebetulan Sudah punya 4 biji yang biru Siapa nih Halo bang Halo bro Jadi ganti presiden udah punya Ini ultimate rohan yang Ungu Terus yang biru sama yang hijau Sekarang kita jelasin Dapetnya dari mana Nah dari yang hijau dulu ya Yang hijau tuh meskipun kalian Kill monster apapun Kayak gini ya Ini harusnya drop sih Oh nggak bisa ya Soalnya namanya warna hitam Cuy Bisa nggak ya Bisa nggak sih Ah nggak bisa Jadi meskipun kalian Farming dimana aja ya Yang warna hijau ini tuh gampang Soalnya dari monster apapun Pasti drop dia Tapi kalau untuk yang ini Kayaknya nggak bisa Karena Levelnya terlalu jauh Cuy Level monsternya 37 Anjir Jadi nggak ada drop ya Aduh Bener tuh nggak drop Woy Oh iya Oke lah Jadi untuk selanjutnya Kita coba jelasin Yang warna Ungu Ya Karena kalau warna biru tuh Warna biru gampang lah Kalian cukup Elemental Dungeon Kill bossnya Dapet lah Nah kalian Ke kota manapun ya Disini kan banyak kota nih Ada kotanya Para giant Raksasa ya Ada naga Disini Armenes Ada Dan Ada Aesir Ada para dark elf Di Ignis Ada Delagos Kota human Dan Morrison Itu kota Kotanya para Pemana Oh via Maria Terakhir ya Kotanya para elf Jadi kalian tinggal Ke kota manapun Terserah kalian mau Ke kota manapun Yang penting Pas kalian masuk Di dalam kota Kalian cari NPC Pintu masuk Studio pemancingan Jadi kalau kalian Pencet M Kurup M Di keyboard Nanti Logonya tuh Seperti ini Kenapa Itu yang muncul Bos Ini ya Logonya ya Jadi kail pancing Gini Kalau ditunjuk Ada tulisan Enter Fishing Hall Nah kita langsung Kesitu Ini NPCnya Dan nanti Kalau kalian Sudah Ada Di dalam Fishing Hall Ini buat yang Newbie aja sih Buat yang New player Yang gak tau ya Tentang event ini Jadi kalian Saya kasih tau Tempatnya Nah NPCnya tuh disini Sebelah kanan ini Ya Sebelah kanan ini Untuk ngambil eventnya Tapi minimal Untuk Ambil questnya itu Kalian harus Level 115 Tuh Keterangannya 115 Jadi kalau kalian Belum 115 Atau ke atas Atau up Maka Eventnya Gak akan muncul Questnya gak akan muncul Nah Untuk yang pertama Yang warna ungu ini Kan warna hijau Udah tadi ya Saya jelasin ya Dari monster Dimanapun kalian farming Dapet nih Yang warna hijau Nah yang warna ungu Dari sini Kalian masuk ke NPC ini NPC Askena Entrance Gatekeeper Woman Kok namanya woman sih Gak ada nama yang lain kah Aduh Jadi disini Kalian lawan boss Manapun ya Dari minor Inter Superior Semua drop Yang kayak ginian Ultimate Rohan flag Tapi Rate nya kecil Jadi kadang kalian harus masuk 15 kali baru dapat 1 Kadang juga ada yang beruntung Cuma 2 kali masuk dapat 1 Ya tergantung lah Tergantung dari Kesialan atau keberuntungan kalian ya Nah Terus Yang kedua Kalian juga bisa dapetin yang ini Improved Rohan ini dari Elemental Dunion sini Kan disini ada 3 ya Ada minor Ada inter Ada superior Jadi untuk minor itu Kalian cukup kalahkan boss minor Nah Dia pasti drop ini Tapi cuma 1 biji ya 1 biji 1 boss Jadi kalau kalian partian Berarti kalian harus rebutan Kalian harus rebutan Untuk 1 biji ini Lebih bagus kalau kalian tuh Cukup Bikin party sendiri aja Kalau cuma Nyari ini doang Ya kan Terus masuk ke minor Terus kalian bisa masuk ke intermediate juga Di intermediate juga Ada drop Untuk yang Tim Prophet Rohan flag Ya Kalian cukup kalahkan boss inter Disini Kemudian kalian bisa dapet nih Sama Kayak superior Nah Kelebihannya superior itu kan ada 3 boss ya Di superior itu ada 3 boss Ada di stack 5 Di stack 10 Sama stack 15 Jadi 3-3 nya drop Jadi kalian bisa dapet 3 biji dari sini Dari superior Oke brother Nah Sekarang kita Langsung Tes aja Tukar ini ya Ini 3 ini Karena disini saya Punya quest 1 Ini Yang nothing more to teach Jadi kita ambil Nah Langsung kita Klaim Dapet nih Nih Tapi sayang banget Nggak bisa di trade ya Coba bisa di trade boss Aduh Ini GM nya pelit banget sih Dulunya bisa co Sebenarnya ya Jadi sebelum-sebelum ini Event yang kayak ginian tuh Bisa di trade Isinya Tapi Ya Sekarang GM nya pelit Cok Dia nggak mau Nggak mau kita cuan banyak ya Jadi Nggak bisa di trade Lanjir Oke lah Kita langsung coba Buka fantasy armor nya Coba bisa di trade juga Tuh box tuh Widih Dapat banyak kita cuy Tapi percuma Nggak bisa di trade Nggak apa-apa lah Lumayan ya Nah terus ini Simpan aja lah Buat nanti Nah Jadi itu ya Penjelasan untuk Event Yang setelah maintenance ini Yang baru Nah buat kalian yang kemarin request Itu dia jawabannya Brother ya Thank you Karena kalian sudah request Jadi kita punya konten lagi Ya Kalau kalian masih ada pertanyaan Tentang video Rohan ini Eh tentang game Rohan ini Kalian bisa komen Di bawah video Dan kalau kalian mau gabung Dengan kita Di grup Rohan Newbie Bisa Link ada di deskripsi Nah Jadi disini Kalian bisa Explore lah ya Kalian bisa Tanya-tanya apapun Kalau mau Kalian masih Penasaran dengan game Rohan ini Oke kalau begitu Sampai sini aja dulu Untuk video kali ini Thank you for watching Salam gamer Sampai jumpa di video berikutnya Salam rohanian Bye Nyalain dulu Skillnya boss Wih deh